Objek wisata baru di Tanjung Bawang adalah merupakan salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Karena selain untuk berrekreasi, kita juga dapat memancing langsung di muara sungai yang berdekatan dengan laut. Di depan objek wisata ini terdapat dua pulau, yaitu pulau buatan yang dulunya tidak sengaja dibuat hanya untuk menimbun pasir. Sekarang sudah menjadi dua pulau yang ramai dikunjungi oleh burung-burung. Bagi anak-anak saat liburan berkunjung ke objek wisata ini sambil memancing adalah merupakan rekreasi menarik. Beberapa jenis ikan yang ada di kawasan ini, yaitu ikan todak, ikan duri, ikan lundu, ikan gelame, ikan sembilang. Juga terdapat ikan laut yang biasanya masuk ke muara sungai ini, yaitu ikan kitang, juga ikan gulame. Kita lihat anak-anak ini begitu riangnya, karena fasilitas di sini cukup baik, yaitu untuk tempat pemancingan, seteher kapal, untuk mendaratkan kapal. Kita lihat hasil angrepan kain mereka, ini ada ikan yang dari laut ini, ini ikan karang, walaupun kecil cukup menarik. Ini juga ikan pasir, ikan pasir, ikan pasir yang cukup banyak di kawasan ini. Untuk menuju ke Biksta ini tidak terlalu jauh, kira-kira 5 km dari kota Ketapang, tepatnya di Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Fasilitas yang ada di sini, berupa seteher, tempat pondok-pondok untuk beristirahat. Kemudian juga aktivitas untuk mancing di muara laut. Objek wisata ini sangat dekat sekali dengan laut Ketapang, yaitu di Tanjung Bawang. Ini kita lihat anak-anak juga mencari kepah. Kepah, yaitu sejenis kerang besar yang hidup di lumpur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.